Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi laptop yang sering not responding, nge-hang, nge-freeze, atau crush. Nah terus caranya gimana kak? Langsung saja ke caranya. Langkah pertama, silakan kalian buka file explorer. Kemudian silakan kalian minimase. Setelah itu silakan kalian buka menu source. Terus kalian tulis saja di sini, tax manager. Nah kemudian kalian klik saja tax manager. Setelah itu silakan kalian klik kanan pada windows explorer. Kalian klik kanan. Kemudian kalian pilih restart. Dan setelah itu silakan kalian klik close saja ya. Nah kemudian lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, silakan kalian klik file explorer lagi. Kemudian kalian klik kanan local disk C. Kemudian kalian pilih properties. Kemudian kalian pilih tools. Dan kemudian kalian pilih checks pada error checking. Nah kemudian kalian pilih scan drive. Dan tunggu hingga proses scanning selesai. Nah jika sudah selesai, silakan kalian close saja. Dan silakan kalian close saja. Kemudian silakan kalian lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga, silakan kalian buka menu search. Terus kalian tulis saja edit power plan. Nah silakan kalian klik saja edit power plan. Selanjutnya silakan kalian pilih change advanced power setting. Nah disini silakan kalian scroll ke bawah. Kemudian kalian klik pada tombol plus PCI Express. Kemudian kalian klik tombol plus pada link state. Dan ubah on battery dan plug innya menjadi off ya. Ini off. Ini off. Kemudian apply. Dan ok. Jika sudah silakan kalian close saja. Dan lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat, silakan kalian pilih menu search. Dan tulis saja cmd. Kemudian silakan kalian pilih run as administrator. Kemudian kalian pilih yes. Dan silakan kalian ketikan sfc garis miring scan now. Seperti ini. Silakan kalian tulis seperti ini ya. Kemudian kalian klik enter. Setelah itu silakan kalian tulis saja seperti ini. Next Winsock Reset. Kemudian kalian klik enter. Nah jika sudah silakan kalian close saja. Dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah kelima. Silakan kalian pilih menu search. Terus kalian tulis saja. Delete Temporary File. Nah silakan kalian klik saja. Delete Temporary File. Dan tunggu hingga proses scanning selesai. Nah jika sudah selesai. Silakan kalian klik Temporary File. Dan silakan hapus centang download ini ya. Kalian hapus centang download. Dan kemudian silakan kalian pilih Remove File. Dan kalian pilih Continue. Dan tunggu hingga proses Remove File selesai. Nah jika sudah selesai. Kalian close saja. Dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ke enam. Silakan kalian klik kanan logo start. Kemudian kalian pilih Run. Nah disini silakan kalian tulis saja. Prefetch. Seperti ini ya. Prefetch. Kemudian kalian klik OK. Nah jika muncul seperti ini. Silakan kalian klik Continue. Setelah itu. Silakan kalian klik pada keyboard. Control atau CTRL dan A diklik secara bersamaan. CTRL dan A diklik secara bersamaan. Kemudian kalian pilih Delete. Nah jika sudah. Silakan kalian pilih Skip. Dan silakan kalian close. Setelah itu lanjut ke langkah berikutnya. Atau langkah ke tujuh. Langkah ke tujuh. Silakan kalian buka File Explorer. Kemudian kalian pilih Windows C. Kemudian silakan kalian cari yang namanya Windows. Dan silakan kalian cari yang namanya Software Distribution. Ini ya. Kalian klik lagi. Dan kalian klik pada bagian Download ini. Selanjutnya silakan kalian klik CTRL dan A pada keyboard. diklik secara bersamaan. Kemudian kalian klik Delete. Set. Setelah itu silakan centang. Dan kalian pilih Continue. Dan tunggu hingga proses hapus selesai. Nah jika sudah silakan kalian close saja. Selanjutnya silakan kalian bisa klik kanan Recycle Bin. Kemudian kalian pilih Empty Recycle Bin. Dan kalian pilih Yes. Dan lanjut ke langkah ke delapan. Langkah ke delapan. Silakan kalian klik kanan logo Start. Kemudian kalian pilih Computer Management. Nah pada bagian ini silakan kalian pilih panah pada menu Event Viewer. Setelah itu silakan kalian pilih pada Windows Lock. Kalian pilih panahnya. Dan silakan kalian klik Application. Nah jika sudah silakan kalian pilih Clear Lock. Terus kalian pilih Clear. Pada Security silakan kalian pilih Clear Lock. Kalian pilih Clear. Pada Setup kalian pilih Clear Lock. Kalian pilih Clear. Pada System silakan kalian pilih Clear Lock. Kemudian kalian pilih Clear. Kemudian pada Forward Event silakan kalian pilih Clear Lock dan Clear. Setelah itu silahkan kalian close Dan lanjut ke langkah berikutnya Langkah ke sembilan atau langkah terakhir Silahkan kalian klik kanan logo start Kemudian kalian pilih run Disini silahkan kalian tulis saja msconfig Seperti ini ya msconfig Jika sudah silahkan kalian klik ok Nah kemudian silahkan kalian pilih services Nah pada bagian ini silahkan kalian hapus centang Contohnya seperti ini ya Hapus centang Aplikasi-aplikasi di luar aplikasi bawaan laptopnya Seperti Microsoft, AMD, Intel, Apple dan lain sebagainya Nah kalian hapus saja aplikasi-aplikasi eksternalnya Kalian hapus saja centangnya Seperti ini ya kalian hapus saja centangnya Kemudian kalian klik apply Dan selanjutnya kalian klik start up Dan silahkan kalian pilih open text manager Nah disini silahkan kalian disable Aplikasi-aplikasi yang bukan bawaan laptopnya Atau aplikasi-aplikasi eksternal yang tidak kalian gunakan Contohnya seperti ini ya Disini saya klik kanan Kemudian kalian pilih disable Nah ini adalah untuk mendisablekannya Dan kalian silahkan cari lagi aplikasi-aplikasi yang dirasa kalian tidak pernah kalian ingin gunakan Nah jika sudah silahkan kalian close saja Dan kalian klik ok Nah seperti itu saja Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian itu mengalami kendala Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Dan terima kasih Sub indo by broth3rmax